Dada tiara sesak kematian suaminya yang menjadi tanda tanya kini kian menimbulkan banyak pertanyaan di dalam pikirannya Keadaan jenazah suaminya saat ini dimana kemaluannya pengkak dan membesar seperti potol bir bintang berwarna biru kemerahan dan mengeluarkan darah yang menghitam Seolah menjadi bertanda bagaimana laki-laki itu bisa meninggal tiba-tiba Apakah ini azab Allah atau mungkin suaminya itu bersinah dan mengkhianati dirinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Brisolor Untuk kali ini ada sebuah cerita dari tulisan Dewi Jambi berjudul Mandiin Mayit Seperti apa kisahnya langsung saja kita masuk ke ceritanya Simak hanya di channel Brisolor Aku lalu cepat-cepat menyelesaikan mandi Menyabuni tubuhku karena hawa kamar mandi yang tiba-tiba tidak enak seperti biasanya Apa karena aku sedang ketakutan Tak ingin menunggu lama setelah kurasa tubuh ini bersih Aku langsung membuka pintu dan melongok keluar Meraih handuk yang tadi ibu sampirkan di luar Menghenti basahan dengan handuk dan berlari begitu saja masuk ke dalam rumah Hampir saja aku terpleset saat menapaki lantai semen rumah Dan itu tertangkap di mata ibu Kenapa donong? Jangan kerusak-kerusu Ntar jatuh Ku dengar suara lantang ibu dan langsung menghentikan langkah kaki Aku menatap ke arahnya Ibu langsung tertekun dan susah payah Orang tua renta itu berdiri dan melangkah ke arahku yang saat ini tersengal-sengal Nung Kamu kenapa nung? Ibu mendekat dengan raut wajah yang khawatir Aku menggigit bibir Ingin jujur tapi takut ibu khawatir Bisa saja tadi itu hanyalah halusinasi ku belaka Tidak apa-apa bu bohongku Kamu tidak usah bohong Ibu tahu nung Ibu menatapku dalam dan matanya bergerak ke kiri dan ke kanan Seperti mencari sesuatu Ada sesuatu yang tidak biasanya Decik ibu seranya menepuk bahuku Dan mencengkram lenganku Tatapan ibu tajam menyorti kedua mataku Kamu harus hati-hati Tidak usah takut Jujur saja sama ibu Lagi-lagi ibu seperti tahu apa yang ada di pikiranku Aku meneguk saliva berusaha tenang agar ibu tidak curiga Meski sulit rasanya Baru saja aku membuka mulut Terdengar suara motor mas tono di luar Seketika ibu melepaskan tanganku dan berbalik Cepat ganti baju Nanti masuk angin Tidak ibu dengan suara yang ditekan Ncik permisi ibu Aku begitu saja meninggalkan ibu Yang saat itu keluar menyambut mas tono Masuk ke dalam kamar Hawa dingin kembali anyep Tapi Pegal-pegal itu sudah hilang Aku segera mengganti pakaian Dan setelah siap Langsung duduk di depan meja rias Yang berukir kembang melati Menatap wajahku di jermin bundar Dengan ukuran serupa Benar kata ibu Wajahku tampak pucat Aku meraih lipstick merah Untuk menyamarkan bibirku Yang pucat itu Setelah selesai memoles bibirku Aku lalu mengambil sisir Berbahan plastik Dengan takkenya Yang berbentuk bunga mawar Cantik Dan eksotik Sisir mulai ku arahkan ke bucah kepala Dan menurun Begitu terus-menterus Anehnya Aku seperti bukan menatap wajahku sendiri Kuperhatikan Wajahku tampak pucat Tatapanku kosong Dan tersenyum Astaga Apa itu aku? Tapi Aku tidak tersenyum Senyum yang menyeringai itu jelas Bukan dari aku Sisir cantik itu terjatuh Saat aku akan menunduk Kulihat Wajahku yang memantul di jermin bergerak Nonong Suara lirik itu lagi-lagi terdengar Aku terpaku Lidahku gelu Apa di hadapanku ini adalah hantu Tapi Ini masih siang Matahari pun masih bersinar dengan terang Dadaku bergemburuh saat telinga Seperti ditiup-tiup Aroma kapur barus dan jeruk purut Kembali menyeruak dan menusuk Nonong Nonong Suara itu kini terasa mengema di telinga Dekat Dan seperti tiada berjarak Aku yakin suara itu ada di belakangku Aku ingin melihat ke belakang Tapi hatiku menolak Ini berbahaya Namun Tetap saja Kutepis itu semua Dan memilih Untuk menatap ke belakang Susah payah aku Menggerakkan kepala Ke arah belakang Dan Nunong Aku datang Hingga Beberapa saat kemudian Waktu pun berlalu Bu Nonong ngapain sih bu Dari tadi kok gak keluar-keluar ya Tanya tono pada ibunya Sumini Yang saat itu sedang membuka bungkusan nasi padang Yang dibeli anaknya Gak tahu Tadi kata nonong Mau ganti baju Mungkin sebentar lagi akan keluar Sahut ibunya seranya Menyendok nasi padang Dan menyuap makanan Kedalam mulutnya Tapi kok Lama sih bu Tono sebentar lagi Mau berangkat Jam makan siang hampir habis Untung Tadi tono sudah sempat sholat Jadi tinggal makan Apa mungkin Nonong ketiduran bu Imbu tono Wajahnya tampak gusar Memikirkan nasib istrinya Coba lihat istrimu Tidur apa tidak Sumini Menoleh ke arah anaknya Sembari mengunyah nasi padang Yang baru saja Ia suap Tanpa membalas ucapan ibunya Tono Beralih dari sisi ibunya Dan melangkah ke arah kamarnya Tono baru saja Akan mengangkat tangannya Tapi ia ragu Tak ada suara apapun Dari dalam kamar Dicekam perasaan Yang sangat khawatir Pada istrinya Tono Begitu saja menekan Gakang pintu Yang ternyata Tidak terkunci Dengan cepat tono Mendorong pintu itu Dan matanya Mengedar sekitar Sedikit menyipit Karena Suasana kamar Yang remang-remang Dan minim cahaya Tungben Jendela tidak dibuka Liri tono Saat ia mendapati Kamarnya yang gelap Karena jendela Yang tertutup Tono terdiam di depan pintu Sembari matanya mengedar Mencari istrinya Kosong Dimana Nunu Kata ibu Nunu di kamar Gumanya seorang diri Tentu tono tidak menyadari Jika pelahan jiwanya itu Kini Sedang terbaring di lantai Pingsan Karena tadi melihat Siluet wajah Dengan mulut menganggap Berbentuk seperti asap Menyergap wajahnya Nunu shock Dan langsung Tidak sadarkan diri Saat itu juga Tono bermaksud Untuk membuka jendela Ia merasa Hawa di kamarnya itu Berbeda dari biasanya Saat ia baru saja Mengangkat kakinya Tiba-tiba Kakinya Menendang benda lunak Tono lalu menjatuhkan Pandangannya ke arah kakinya Dan seketika Matanya terpeliat Tak percaya Dengan apa yang ia lihat Saat itu Nunu Teriaknya Dengan suara Menggelegar Hingga membuat ibunya Yang saat itu sedang asik Menyantap nasi bungkusnya Langsung Menyemburkan makanan Yang belum sempat masuk Ke gerongkongannya Kaget Dengan suara tono Orang tua itu Langsung beranjak Dan melangkah tergesa Ke arah kamar Menantunya Habat Tonton Kok teriak-teriak Tanya sumini Saat ia tiba Di ambang pintu Tono yang baru saja Selesai Mengangkat nunung Ke atas ranjang Langsung Menoleh ke arah ibunya Nunung Pingsan Suara bergetar Dan tangan Yang menunjuk Melancang Dengan tangan Dan tangan Dan kaki Menempel Di langit-langit itu Menyeringe Menunjukkan bagian Kewanitaannya Yang mengucurkan darah Matanya Menatap tajam Ke arah sumini Dengan mulut Yang mengangal lebar Aku gak mau pergi Aku suka dengan Menantumu Sahut makhluk itu Serahnya menyeringe Tentu tidak terdengar Oleh Tono Karena ia tak Mempunyai kelebihan Untuk bisa melihat Makhluk halus Bu Sumini hanya diam Lalu Ia mengelah napas kasar Dan perlahan Menurunkan pandangannya Lalu ia menangkupkan Kedua tangannya Di bawah dada Dan mulutnya Mulai lirih Membaca doa Yang samar-samar Terdengar Di telinga Tono Anaknya Tono terdiam Selain hawa Yang memang terasa panas Dan tercium aroma Pangke yang menyengat Tono yakin Saat itu Ada sesuatu Yang berada di kamarnya Dan Tono Memilih bungkam Ia menggoyang Tubuh istrinya pelan Sedang matanya Tak lepas dari ibu Yang menunjuk Ke arah sudut Langit-langit Seranya Terus komat kamit Bergi Jepat pergi kamu Astagfirullahaladzim Tono bersingkat Saat daun jendela Tiba-tiba Terhempas dengan kuat Matanya pun teralih Pada ibunya Yang saat itu Menatap nanar Ke arah jendela Ibu Wanita tua itu Menatap tajam Ke arah Tono Seperti saat Tono Sedang melakukan Kesalahan fatal Ibu Tono Istrimu telah Membuat kesalahan Dengan si Mayit Besok Kamu ke rumah si Mayit Dan minta maaf Langsung pada keluarganya Biar si Mayit tenang Perintah ibunya Yang mau tidak mau Harus ia lakukan Nono Apa yang dibuat Nono bu Tono menatap Sendu ibunya Jantungnya berkemuru Kencang Memikirkan Nasib istrinya Wanita tua itu Mengembuskan Napas kasar Ibu rasa Semua berasal Dari ucapan Istrimu Nono Tidak mampu Menjaga lisanya Dan Sembarangan Berbicara Tentang Aib si Mayit Itulah Yang menjadikan Arwah si Mayit Murka Lagi-lagi Tono tak mampu Melepas satu Katapun Dari mulutnya Tiba-tiba Saja Lidahnya Terasa Kelu Ia tak menampik Jika sifat buruk Nonong itu Terkadang Membuatnya Tepuk cidat Nonong Kalau bicara Sering lepas kontrol Alias Rebet Lebih tepatnya Suka Ngegibah Padahal Tono sudah Pernah bilang Mandiin Mayit itu Harus jaga Adab Jangan Membicarakan Aib si Mayit Apapun itu Suara Tono Terdengar Liri Jika Memang Nonong Seperti Apa yang Ibu katakan Sudah pasti Ia akan Sangat Kecewa Sebagai Seorang Suami Ia merasa Sudah melakukan Tugasnya Dengan baik Mewanti-wanti Istrinya Agar Sampai Salah Melangkah Inilah Yang ia Takuti Saat Hal buruk Terjadi Pada Istri Tercintanya Tono Dan ibu Sontak Terdiam Saat Tubuh Nonong Bergerak Mereka Lalu Sama-sama Menatap Ke arah Nonong Yang Terduduk Dan Memegang Kepalanya Matanya Mengercap Dan menatap Suaminya Yang duduk Di sampingnya Mas Kenapa Mas Ibu Mau bicara Sama kamu Nonong Penting Tiba-tiba Suara ibu Terdengar Menggelegar Nonong Nonong Melebarkan Kelopak Mata Heran Apa Yang sudah Ia Berbuat Hingga Membuat Mertuanya Murka Seperti Itu Wanita Itu Melangkah Keluar Dari Kamar Nonong Menatap Ke arah Suaminya Yang Saat Itu Tampak Lesu Dengan Wajah Kusar Mas Nonong Hendak Meraih Tangan Suaminya Tapi Laki-laki Itu Malah Berdiri Dan Berancak Dari Sisinya Wajah Nonong Berubah Pias Dengan Kepala Yang Masih Pusing Nonong Pun Memaksakan Diri Untuk Berdiri Mengikuti Ibu Mertua Dan Suaminya Menuju Ruang Tamu Saat Berada Di Ruang Tamu Wanita Tua Itu Bercit Dekap Dan Menatap Tajam Ke Rah Nonong Nonong Menunduk Menghindari Tatapan Mata Mertuanya Itu Nong Siang Ini Kamu Harus Sepat Minta Maaf Sama Keluarga Mayit Tadi Ibu Tidak Mau Tahu Dan Tidak Ada Pantahan Seketika Nonong Mengangkat Wajahnya Dan Menggeleng Kenapa Harus Minta Maaf Bu Nonong Tidak Melakukan Apa Apa Sangkan Nonong Mata Mertuanya Seketika Itu Melotot Apa Kamu Tidak Sadar Kesalahan Kamu Nonong Apa Kau Memang Bodoh Nonong Terdiam Seketika Teringat Pada Siluet Wajah Kembali Menelaah Ucapan Ibu Barusan Apa Yang Dimaksud Ibu Adalah Saat Ia Berbincang Dengan Tetanggan Perihal Tentang Si Mayit Nonong Dicekam Rasa Bimbang Ingin Rasanya Ia Jujur Tapi Ia Takut Akan Dimarahi Ibu Mertuanya Dan Juga Suaminya Apa Yang Harus Aku Lakukan Patinya Ini Pasti Ada Hubungannya Dengan Ucapan Mu Tadi Saat Kita Memandikan Mayit Bukankah Sudah Berkali-kali Ibu Bilang Kita Sebagai Pemadi Mayit Pantang Untuk Mengungkapkan Ahib Si Mayit Apa Kamu Mengerti Itu Nunong Dengar Nunong Mengangguk Dalam Keadaan Menunduk Menghindari Bersit Tatap Dengan Ibu Mertuanya Mata Itu Membuatnya Takut Sejatinya Nunong Menyadari Kesalahannya Tapi Ia Tidak Ingin Untuk Mengakuinya Entah Apa Yang Akan Diucapkan Suami Dan Ibu Mertuanya Jika Tahu Kalau Nunong Pun Membicarakan Aib Simeyit Dengan Tetangganya Nunong Nunong Mengerti Bu Nunong Pinta Maaf Lirih Nunong Nyaris Tidak Terdengar Tono Memandang Istrinya Iba Ia Pun Tak Menyalahkan Nunong Sepenuhnya Mungkin Saat Itu Nunong Sedang Hilaf Atau Memang Sedang Lupa Maklumlah Manusia Itu Tempatnya Salah Dan Nunong Tidak Lupu Dari Kesalahan Mas Aku Akan Minta Isin Hari Ini Kita Temui Keluarga Almarhumah Kamu Nanti Minta Maaf Dengan Tulus Biar Kamu Nggak Diganggu Lagi Sama Arwah Wanita Itu Mas Tono Mengusap Sayang Bau Nunong Saat Itu Ada Perasaan Bersalah Menyusup Kedalam Hati Nunong Jika Ia Jujur Saat Ini Apakah Suaminya Akan Menerima Atau Malah Akan Memakinya Lagi-lagi Nunong Memilih Bungkam Meski Sejujurnya Ia Takut Jika Nanti Makhluk Itu Kembali Mengganggu Dirinya Setelah Makan Nunong Akhirnya Mengikuti Perintah Ibunya Kepalanya Masih Sakit Tapi Ia Paksakan Ia Ingin Segera Terbebas Dari Makhluk Yang Akan Menerornya Bersama Dengan Tono Nunong Bergegas Pergi Ke rumah Tempat Ia Memandikan Maya Tadi Jalanan Buruk Dan Rasanya Pundaku Berat Terus Hawanya Dingin Keluh Nunong Saat Mereka Berada Di Perjalanan Tono Tidak Menjawab Ia Hanya Fokus Pada Jalan Yang Licin Dan Juga Pecek Perasaan Itu Saja D Kamu Jangan Pikirin Macem Macem Udara Memang Sedang Dingin Kan Baru Saja Hujan Tono Menanggapi Dengan Biasa Senyum Nunong Melebar Seketika Saat Yang Melihat Di Kejauhan Rumah Tempat Ibu Mertuanya Itu Tadi Memandikan Mayit Rumah Itu Sudah Tampak Sepi Hanya Beberapa Orang Saja Yang Masih Berlalu Lalang Di Dalam Pekarangan Rumah Itu Yang Tampak Dari Kejauhan Ingat D Kamu Jangan Lagi Bicara Macem Minta Maaf Terus Kita Pulang Tono Kembali Mewanti Wanti Saat Motor Yang Mereka Tempangi Berhenti Tepat Di Depan Rumah Almarhumah Lestari Nunung Mengaguk Jantungnya Berdebar Dengan Kencang Saat Wanita Itu Tiba Di Muka Rumah Almarhumah Wanita Yang Tadi Sempat Ia Jadikan Bahan Ghibahan Tengguknya Terasa Berat Dan Dingin Seluruh Tubuh Pun Gemetar Karena Takut Dah Nggak Usah Takut Kita Masuk Minta Maaf Terus Pulang Bereskan Tono Berusaha Menenangkan Istrinya Yang Tanpa Aragut Untuk Masuk Laki-laki Itu Lalu Menyelipkan Jari Jemarinya Di Antara Jemari Nunung Ia Menggandeng Istri Manisnya Itu Mendekat Ke Arah Pintu Assalamualaikum Ucap Tono Saat Mereka Tiba Di Muka Pintu Wa Alegum Salam Dengan Cepat Mereka Mendapatkan Respon Karena Rumah Itu Masih Ada Beberapa Orang Yang Sedang Berperes Seorang Laki-laki Mendekat Dan Menyapa Iya Mas Cari Siapa Begini Mas Saya Mau Bertemu Dengan Yang Punya Rumah Apa Saya Bisa Bicara Sebentar Sau Tono Seranya Menggegam Tangan Nunung Yang Kemetar Oh Ada Mas Cuma Bang Jamil Lagi Di Kamar Masih Shock Atas Kepergian Istrinya Silahkan Mas Mas Masuk Dulu Nanti Saya Panggilkan Bang Jamil Ujarnya Rama Senyum Tersungging Di Wajah Tono Ia Pun Mengangguk Dan Masuk Kedalam Rumah Bersama Sama Dengan Nunung Disampingnya Sejak Tadi Nunung Tak Banyak Bicara Rasanya Kata-kata Sudah Habis Untuk Ia Ucapkan Tak Berselang Lama Laki-laki Berkulit Gelap Itu Pun Muncul Matanya Tampak Bengkak Dengan Wajah Yang Seduh Tampak Dari Raut Wajahnya Jika Laki-laki Itu Sedang Terguncang Iya Mas Saya Jamil Ada Perlu Apa Mencari Saya Laki-laki Itu Tetap Berusaha Tersenyum Meski Hatinya Saat Dan Mengulurkan Tangannya Pada Jamil Maaf Mengganggu Bang Saya Mewakili Istri Saya Mau Minta Maaf Tono Langsung Tune The Point Lelaki Itu Mengerutkan Dai Dan Menatap Tono Dan Nunung Bergantian Saat Tangannya Terlepas Dari Tangan Tono Minta Maaf Untuk Apa Eh Tunggu Ini Mbak Yang Tadi Bukan Yang Membantu Ibu Pemandi Mayat Laki-laki Itu Melebarkan Kelopak Matanya Dan Menatap Nunung Dengan Intens Mendapat Tatapan Yang Begitu Lekat Nunung Langsung Menunduk Dan Mengangguk Pelan Debaran Cantungnya Semangkit Cepat Seolah Organ Itu Akan Keluar Terlontar Saking Takutnya Ada Apa Mbak Kenapa Mau Minta Maaf Lagi-lagi Pertanyaan Yang Memocokan Keluar Dari Bibir Kering Laki-laki Itu Begini Bang Saya Mau Meluruskan Semuanya Tadi Saat Memandingkan Jenazah Almarhumah Istri Bang Istri Saya Tanpa Sadar Mungkin Mengucapkan Kata-kata Yang Dita Pantas Saya Mohon Maaf Bang Sebagai Suami Jujur Saya Kecewa Dengan Istri Saya Tapi Namanya Manusia Itu Juga Tidak Lepas Dari Hilaf Dan Kesalahan Saya Pun Berusaha Memaklumi Kekhilafan Istri Saya Mohon Maafkan Kami Bang Terutama Istri Saya Dengan Pasrah Tono Berusaha Meminta Maaf Pada Jamil Terdengar Helan Napas Berat Dari Laki-laki Yang Istrinya Baru Meninggal Itu Sebenarnya Ini Murni Bukan Hanya Kesalahan Istri Sampai Anmas Memang Benar Istri Saya Saat Meninggal Banyak Menyusahkan Orang Terutama Para Pemandi Mayat Saya Tidak Menyalahkan Jika Istri Maseran Dengan Keadaan Istri Saya Dan Saya Memaafkan Itu Semua Sebenarnya Tanpa Meminta Maaf pun Saya Sudah Memaafkan Laki-laki Itu Terlihat Legowo Dan Senyum Ketir Laki-laki Terulas Dari Pipirnya Seketika Nonung Mengangkat Wajahnya Ia Benar-benar Ternyuh Melihat Ketegaran Laki-laki Itu Begitu Juga Dengan Tonok Suaminya Mereka Pun Akhirnya Perpamitan Pulang Karena Masalah Mereka Sudah Selesai Nonung Dapat Bernafas Selega Meskipun Sebenarnya Hatinya Saat Ini Masih Ragu Apakah Maluk Itu Nanti Benar-benar Pergi Atau Kembali Mengganggunya Di Di Perjalanan Pulang Nonung Merasakan Tubuhnya Sudah Kembali Seperti Sediakala Ringan Dan Tanpa Beban Ia Memeluk Tubuh Suaminya Dengan Erat Senyum Pun Tersungging Di Bibir Merahnya Alhamdulillah Ya Mas Makasih Mas Sudah Mau Menemani Adik Untuk Minta Maaf Lain Kali Jaga Omongan Kamu Ya Jangan Begitu Lagi Iya Mas Janji Dan Sepasang Suami Istri Pun Pulang Dengan Hati Yang Lega Berharap Jika Makhluk Itu Tidak Lagi Mengganggu Kehidupan Mereka Nunung Bergolek Ke Kiri Dan Kekanan Suara Jendela Yang Diempas Angin Kencang Dari Luar Membuat Wanita Itu Sulit Untuk Kembali Memejamkan Mata Apalagi Tiba Tiba Ia Merasakan Sakit Di Bawah Perut Karena Ia Menahan Buang Air Kecil Nunung Menoleh Ke Arah Suaminya Yang Sedang Tertidur Pulas Bunyi Dengkuran Menambah Perasaan Kesal Di Hati Nunung Karena Suaranya Yang Berisik Ia Menggoyang Goyangkan Tubuh Suaminya Tapi Laki Laki Itu Tak Cua Membuka Mata Nunung Yang Sudah Tidak Tahan Keluar Dari Kamar Dan Kembali Mencari Senter Di Lemari Dapur Tangannya Mulai Bergerilya Untuk Menemukan Senter Di Rak Paling Atas Nunung Yang Kesulitan Berjincit Berusaha Mencapai Senter Di Saat Itulah Ia Merasakan Ada Seseorang Di Balik Tubuhnya Dan Saat Nunung Menoleh Mas Bukannya Tadi Nunung Tak Melanjutkan Ucapannya Ia Malah Menatap Heran Suaminya Yang Berwajah Pucat Pasih Mas Kamu Lagi-lagi Nunung Menghentikan Kalimatnya Karena Suaminya Tiba-tiba Memutar Tubuh Dan Melangkah Ke Arah Dapur Nunung Menghidupkan Senter Sebelum Mengikuti Suaminya Ke Arah Belakang Apa Mas Tono Sakit Kok Wajahnya Pucat Banget Dan Tatapannya Kosong Nunung Berbicara Seorang Diri Nunung Mengikuti Suaminya Sembari Perlarian Kecil Karena Tono Jauh Berada Di Depannya Mas Yoh Tunggu Seru Nunung Susah Payah Mengejarnya Karena Sesak Yang Kian Menyiksa Sinar Sinar Senter Menemani Langkah Kaki Nunung Hingga Ia Tiba Di WC Tono Menunggu Tak Jauh Dari Muka Pintu Nunung Pun Segera Menuntaskan Hacatnya Legah Gumanya Setelah Tuntas Nunung Pun Keluar Dari Kamar Mandi Ia Melebarkan Kelopak Matanya Saat Tidak Menemukan Keberadaan Suaminya Tanganya Bergerak Menyinari Sekitar Dengan Sinar Senter Di Tangannya Itu Dia Jerit Nunung Senang Saat Mendapati Suaminya Berdiri Tak Jauh Dari Tempatnya Di Bawah Pohon Durian Tanpa Ragu Nunung Melangkah Mendekati Laki-laki Yang Kini Memungkunginya Anehnya Nunung Merasa Kakinya Seperti Tak Menapak Tanah Semakin Ia Mengayun Lakanya Semakin Suaminya Itu Menjauh Nunung Tersengal Ia Pun Memandang Sekitar Padahal Ia Merasa Sudah Berjalan Jauh Tapi Ternyata Ia Masih Di Tempat Jemula Tidak Bergerak Sama Sekali Nunung Memicikan Mata Saat Sadar Jika Punggung Itu Bukan Punggung Suaminya Kamu Kamu Siapa Tidak Ada Jawaban Hanya Kesunyian Di Antara Kegelapan Malam Yang Sangat Minim Cahaya Sumber Cahaya Hanya Dari Lampu Senter Dan Bendar Bulan Yang Menyelusup Dari Daun Yang Renggang Tak Ingin Mengalami Kejadian Buruk Lainnya Nunung Berniat Untuk Memutar Tubuh Dan Ambil Langkah Seribu Naasnya Kaki Nunung Bagai Terpaku Tubuh Nya Pun Mendadak Kaku Dalam Kepanikannya Itu Nunung Mendapati Tubuh Itu Dililit Sesuatu Selendang Putih Panjang Yang Turun Dari Atas Pohon Dan Membungkus Tubuh Itu Hingga Menyerupai Pocong Astaga Pocong Lirih Nunung Dengan Keringat Dingin Yang Jatuh Dari Kedua Anak Rambutnya Bukan Cuma Satu Tapi Tiba Tiba Ada Pocong Lain Di Sebelahnya Perlahan Kedua Pocong Itu Berbalik Dan Menunjukkan Wajah Aslinya Jelas Nunung Mengenal Salah Satunya Yaitu Almarhum Mahalestari Wanita Yang Tadi Siang Ia Mandikan Kedua Pocong Itu Terbang Mendekat Membuat Nunung Menangis Ketakutan Berusaha Untuk Bergerak Tapi Sia Sia Saat Jaraknya Hanya Tinggal Beberapa Jengkal Pocong Itu Berhenti Nunung Melotot Menatap Dua Pocong Perwaca Putih Dengan Lingkaran Hitam Di Mata Mereka Aromat Jeruk Buru Dan Kapur Baruspun Seketika Menyeruak Bau Mayit Yang Kental Ingin Nunung Berteriak Tapi Suara Itu Bagi Tercekat Ingin Memejamkan Mata Tapi Ia Tidak Bisa Wajah Yang Awalnya Mulus Perlahan Hancur Mengeluarkan Darah Dan Asap Tiba-tiba Muncul Dari Dalam Kain Kavan Itu Tolong Tolong Kami Tolong Dua Mulut Pocong Itu Mengangak Mengeluarkan Asap Berbau Kosong Yang Sangat Menyengat Wajah Hancur Itu Berubah Menjadi Hitam Bekat Kosong Begitupun Warna Kain Kavanya Berubah Hitam Kelam Saat Kedua Pocong Itu Mendekat Nunung Sudah Tidak Kuat Tubuhnya Langsung Lemas Dan Amruk Di Tempat Sementara Itu Di Tempat Lain Tiara Memandang Sayu Jenasa Suaminya Yang Kini Terbaring Di Perangkar Rumah Sakit Itu Benar Benar Membuatnya Terpukul Ibu Dan Papaknya Juga Anak Perempuannya Tak Mampu Lagi Berkata Apa Apa Hanya Tangis Yang Berderai Di Antara Dua Bola Matanya Dunianya Yang Ceria Mendadak Jadi Mendung Kelabu Saat Mengetahui Jika Suami Tercintanya Itu Meninggal Di Rumah Sakit Sayangnya Tak Ada Keterangan Apapun Dari Pihak Rumah Sakit Orang Orang Di Rumah Sakit Seolah Menutupi Apa Penyebab Suaminya Itu Meninggal Jenasa Suaminya Pun Dibawa Pulang Dengan Menyimpan Seributannya Di Pikirannya Jenasa Suaminya Tiba Di Rumah Duka Disambut Isak Tangis Keluarganya Sedang Tiara Hanya Menatap Sendu Dan Tidak Berkata Apa Apa Hatinya Hancur Lepur Padahal Tadi Bagi Suaminya Itu Baik Baik Saja Apakah Mbak Tiara Mau Ikut Dalam Proses Pemandian Jenasa Kami Akan Segera Memandikan Mayat Itu Seseorang Tiba-tiba Mendekati Tiara Yang Saat Itu Duduk Menyandar Di Rumahnya Tiara Mengusap Air Matanya Yang Saat Itu Mengenangi Pipinya Dan Mengangguk Pelan Perlahan Tiara Bangkit Dan Melangkah Dengan Tubuh Yang Terhuyung Karena Lemas Tanpa Basa Ia Langsung Mengikuti Laki-Laki Itu Masuk Kedalam Ruangan Yang Terbuat Dari Kain Panjang Yang Saling Terikat Suasana Sontak Hening Saat Wanita Itu Masuk Kedalam Tiara Semakin Heran Kalau Orang-orang Itu Langsung Menatap Ke Arah Tanya Itu Pun Akhirnya Terjawab Saat Orang-orang Itu Menyingkir Dan Memberikan Tempat Baginya Untuk Bisa Melihat Dengan Jelas Suaminya Seketika Kelopak Mata Tiara Melebar Tak Percaya Dengan Apa Yang Ia Lihat Apakah Ini Nyata Atau Mimpis Mata Laki-laki Yang Terbucur Kaku Itu Tampak Pucat Tapi Kain Yang Menutupi Bagian Tubuh Laki-laki Itu Menunjukkan Satu Keanehan Alat Kelamin Yang Ditutupi Kain Itu Terlihat Berdiri Tegak Tentu Saja Itu Bukan Hal Yang Lumrah Mengingat Laki-laki Itu Sudah Meninggal Dunia Bolehkah Saya Melihat Pak Apa Yang Sebenarnya Terjadi Dengan Suami Saya Tiara Pertanya Pada Salah Satu Tiara Tiara Pertanya Pada Salah Satu Laki-laki Berpeci Hitam Yang Saat Itu Wajahnya Terlihat Tegang Kami Juga Tidak Tahu Bu Saat Jenazah Dimasukkan Di Dalam Ruangan Ini Tiba-tiba Saja Alat Kelamin Alam Arhum Berdiri Jawab Laki-laki Jawab Laki-laki Itu Dengan Sopan Masih Didera Rasa Penasaran Tiara Mendekat Tiba-tiba Saja Aroma Anjir Darah Terasa Begitu Bekat Menusuk Indra Saat Ia Berada Di Samping Mayat Suaminya Ia Mengangkat Sedikit Kain Di Daerah Pinggang Dan Merundukan Tubuhnya Menggerakkan Kepalanya Kekiri Sedikit Meneleng Untuk Melihat Alat Kelamin Suaminya Tubuh Itu Langsung Menegang Matanya Langsung Berair Dan Berkaca-kaca Apa Yang Telah Kau Berbuat Bang Mengapa Ini Bisa Terjadi Padamu Tiara Perlahan Bang Bangkit Dan Mudur Beberapa Langkah Hampir Saja Tubuh Wanita Itu Ambruk Tak Kuasa Melihat Keadaan Suaminya Beruntung Ada Salah Satu Beruntung Ada Salah Satu Kerapat Langsung Menangkap Tubuhnya Silahkan Bapak Bapak Madiin Saja Saya Tidak Sanggup Ucap Tiara Dengan Suara Bergetar Dan Air Mata Yang Merembes Dari Kedua Matanya Dada Tiara Sesak Kematian Suaminya Yang Menjadi Tanda Tanya Kini Kian Menimbulkan Banyak Pertanyaan Di Dalam Pikirannya Keadaan Jenazah Suaminya Saat Ini Dimana Kemaluannya Bengkak Dan Membesar Seperti Botol Bir Bintang Berwarna Biru Kemerahan Dan Mengeluarkan Darah Yang Menghitam Seolah Menjadi Pertanda Bahwa Laki-laki Itu Bisa Meninggal Tiba-tiba Apakah Ini Azab Dari Allah Atau Mungkin Suaminya Ini Bersina Dan Mengkhianati Dirinya Sementara Itu Di Pemakaman Orang-orang Yang Berada Di Dalam Lubang Kuburan Tiba-tiba Keluar Dengan Tergesa Panas Seperti Menginjak Para Api Tuka Salah Seorang Dari Dua Orang Penggali Kubur Yang Berhasil Keluar Dari Dalam Liang Lahat Orang-orang Yang Berada Di Kuburan Melongo Melihat Asap Yang Tiba-tiba Timbul Dari Dalam Liang Lahat Coba Panggil Pak Ustadz Apa Kita Cari Tempat Lain Saja Kalau Dibaksakan Di Tempat Ini Tidak Akan Ada Yang Bisa Menyambut Dari Dalam Karena Tanah Yang Kita Incak Sangat Panas Usul Seorang Pria Yang Memakai Kaos Abu-Abu Itu Benar Kita Akan Menjalimi Orang Yang Akan Menerima Di Bawah Tidak Mungkinkan Kalau Mayat Kita Lempar Tanpa Diadankan Na'udubillah Mintalik Sebenarnya Apa Yang Telah Diperbuat Almarhum Semasa Hidup Mengapa Terasa Sangat Menyulitkan Sahut Temannya Yang Lain Baiklah Kalau Begitu Saya Akan Temui Pak Ustadz Kalau Tidak Dari Sekarang Takutnya Tidak Akan Terkejar Laki-laki Itu Menimpali Setelah Mendapat Persetujuan Dari Teman-temannya Laki-laki Itu Bergegas Menuju Motornya Yang Berada Di depan Parkiran Makam Ia Memacu Kendaraan Roda Dua Itu Dengan Kencang Memburu Waktu Untuk Bisa Segera Disampai Rumah Duka Jarak Dari Rumah Kekuburan Tidaklah Jauh Hanya Menempu Waktu Sekitar Lima Menit Dan Kendaraan Itu Pun Sampai Tepat Di Depan Rumah Duka Orang-orang Itu Dengan Terkesak Mencari Keberadaan Pak Ustadz Yang Saat Itu Sedang Berada Di Dalam Tempat Pemandian Jenazah Pak Ustadz Yang Saat Itu Belum Memulai Proses Pemandian Jenazah Segera Keluar Dari Tempat Itu Dan Menemui Orang Tadi Ada Apa Wildan Kenapa Ingin Bertemu Dengan Saya Tanya Laki-laki Berjenggot Yang Diperkirakan Umurnya Sekitar Empat Polo Tahunan Itu Laki-laki Yang Bernama Wildan Itu Tampak Menarik Napas Dan Sebelum Begini Pak Ustadz Kuburan Sudah Siap Tapi Begitu Selesai Tanah Yang Kami Pijak Terasa Sangat Panas Seperti Bara Api Dan Berasap Kami Khawatir Jika Itu Bisa Mencelakai Orang Yang Akan Menerima Main Di Dalam Kubur Nanti Ungkap Laki-laki Itu Dengan Raut Wajah Yang Gusar Astagfir Wala Adihim Pak Ustadz Tampak Shok Tak Terkecuali Tiara Wanita Itu Semakin Tak Berdaya Hanya Mampu Menelan Luda Baiklah Kalau Begitu Kita Cari Tempat Lain Bukankah Area Pemakaman Masih Luas Ujar Pak Ustadz Yang Langsung Diangguki Pria Bernama Wildan Itu Apa Masih Terkejar Pak Ustadz Soalnya Jika Kembali Menggali Makam Yang Baru Tentu Akan Memakan Waktu Pak Ustadz Termenung Sejenak Tapi Kemudian Ia Menganggukinya Lakukan Saja Mayit Itu Belum Kami Mandikan Tapi Mungkin Agak Sedikit Tertunda Harusnya Sebelum Tuhur Sudah Kita Kebumikan Kalau Begini Kejadiannya Kemungkinan Habis Tuhur Baru Bisa Jelas Pak Ustadz Tak Apa Yang Penting Kita Sudah Melakukan Yang Terbaik Untuk Si Mayit Ibu Baik Pak Ustadz Kalau Begitu Saya Permisi Dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Ustadz Menghela nafas Dalam-dalam Saat Melihat Laki-laki Itu Pergi Mengendarai Kendaraan Roda Dua Miliknya Laki-laki Berjenggot Itu Lalu Berbalik Dan Masuk Kedalam Bilik Yang Terbuat Dari Kain Untuk Kembali Melakukan Proses Pemandian Jenasa Tiara Yang Sudah Tidak Sanggup Melihat Keadaan Suaminya Memilih Untuk Masuk Kedalam Rumah Sedangkan Bapak-bapak Yang Saat Itu Memandingkan Jenasa Menemui Kejanggalan Kejanggalan Yang Membuat Proses Pemandian Itu Terkesan Lama Darahnya Terus Saja Mengalir Pak Ustadz Meskipun Sudah Kita Aliri Air Terus Menerus Salah Satu Pemandi Mayat Mengibas Ngibaskan Tangan Dari Hidungnya Ia Lalu Merogos Sesuatu Di Dalam Kantongnya Dan Memakainya Setidaknya Masker Yang Ia Pakai Bisa Menetralisir Aroma Anjir Darah Bercampur Nanah Yang Keluar Dari Kemaluan Si Mayit Pak Ustadz Pun Meraih HP Di Dalam Kantongnya Dan Melihat Waktu Sudah Menunjukkan Pukul 11.30 Siak Sebentar Lagi Masuk Waktu Tuhur Kalau Tidak Segera Kita Selesaikan Kita Akan Menyusahkan Banyak Orang Kalau Begitu Kita Lakukan Semaksimal Mungkin Jika Memang Sudah Takdir Allah Kita Tidak Bisa Berbuat Lebih Banyak Lagi Pak Ustadz Kembali Melakukan Proses Pemandian Jenasa Meski Darah Masih Terus Mengalir Dari Alat Kelamin Laki-laki Yang Masih Memengkak Segala Upaya Telah Dilakukan Oleh Pak Ustadz Tapi Alat Kelamin Almarhum Sama Sekali Tidak Bisa Kembali Seperti Muncul Di Dalam Benak Mereka Yang Saat Itu Ikut Memandikan Dosa Apa Yang Telah Diperbuat Laki-laki Ini Hingga Membuat Allah Memperlihatkan Keburukannya Pada Orang Lain Biar Saya Saja Yang Menekan Perut Simeyid Kamu Terus Siramkan Air Perintah Pak Ustadz Pada Salah Satu Temannya Baik Pak Ustadz Bismillahir Rahmanir Ya Allah Permudahkanlah Fardu Kifaya kami Hari ini Jangan Engkau Persuliti Allah Semua Orang Disitu Sontak Menutup Hidung Saat Pak Ustadz Menekan Pelat Perut Simeyid Kotoran Berwarna Hitam Bekat Yang Aromanya Sangat Bau Jatuh Satu Persatu Keluar Dari Dubur Simeyid Anehnya Selama Sepuluh Menit Pak Ustadz Hanya Berjibaku Dengan Kotoran Itu Yang Jumlahnya Cukup Banyak Seperti Memenuhi Perut Simeyid Setelah Dirasa Bersih Pak Ustadz Membersihkan Tubuh Simeyid Dengan Sabun Khusus Dan Membasunya Dengan Air Yang Bercampur Jeruk Burut Kabur Barus Dan Juga Daun Bidara Air Terakhir Yang Ia Pasukan Adalah Air Suci Yang Tidak Dicampur Apapun Proses Pemandian Jena Sabun Akhirnya Selesai Ditutup Dengan Wutu Meski Darah Masih Terus Keluar Dari Kemaluan Simeyid Sebelum Simeyid Dibawa Masuk Kedalam Rumah Simeyid Dilap Hingga Bersih Dan Tidak Menyisakan Air Lagi Mereka Pun Bau Membau Membawa Jenasa Masuk Kedalam Rumah Kasah Kusuk Pun Kembali Terdengar Saat Simeyid Mulai Dikafankan Orang Orang Tak Bisa Menjaga Lisan Saat Melihat Ada Benda Menonjol Saat Main Perang Ditutupi Dengan Kain Putih Itu Tiara Hanya Bisa Menahan Perih Di Hatinya Ia Benar Benar Tidak Menyangka Jika Suami Tercintanya Meninggal Dalam Keadaan Yakina Bertepatan Dengan Suara Adan Tuhur Yang Berkumandang Orang Orang Pun Membawa Simeyid Ikut Serta Ke Masjid Untuk Disalatkan Setelah Sholat Tuhur Dilaksanakan Begitu Selesai Disalatkan Orang Orang Mulai Kesusahan Untuk Membawa Geranda Yang Terasa Sangat Berat Dan Berbau Pangke Aromanya Tercium Hingga Jarak Beberapa Meter Kesekitar Membuat Beberapa Orang Pelayat Memilih Untuk Pulang Hanya Beberapa Orang Wanita Saja Yang Ikut Kekuburan Mengapikan Bau Yang Sangat Menyengat Yang Membuat Mereka Ingin Muta Sesampainya Dikuburan Kejadian Ganjil Kembali Membuat Orang Orang Berdecak Heran Lagi Dan Lagi Kuburan Yang Sudah Digali Mengeluarkan Asap Dan Tanahnya Sangat Panas Seperti Bara Api Para Penggali Kuburan Menyerah Bukan Hanya Karena Takut Tapi Juga Lelah Yang Teramat Sangat Menggali Kuburan Bukan Hal Yang Gampang Dan Pastinya Mengeluarkan Banyak Energi Apalagi Yang Mereka Gali Saat Ini Dua Kuburan Secara Bersamaan Untuk Kedua Kalinya Pak Ustad Menyerah Merasa Ini Sepertinya Jalan Tuhan Untuk Menunjukkan Pada Manusia Lainnya Jika Perbuatan Dosa Itu Tidak Selamanya Akan Mereka Dapatkan Belasanya Di Akhirat Di Dunia Pun Jika Tuhan Bergendang Maka Tabir Itu Akan Terbuka Dan Asap Itu Memang Benar Adanya Marjohan Mayat Yang Meninggal Karena Ketahuan Selingkuh Dan Kan Cet Di Hotel Itu Harus Menerima Asap Dari Tuhan Secara Nyata Di Dunia Iya Meskipun Operasi Awalnya Berhasil Tapi Tuhan Bergendak Lain Dan Menginginkan Ia Meninggal Saat Itu Juga Marjohan Mengebuskan Napas Terakhirnya Setelah Kematian Lestari Wanita Selingkuh Hanya Dengan Terpaksa Marjohan Diturunkan Begitu Saja Dilempar Lempar Dari Atas Karena Orang Orang Tidak Bisa Turun Kebawah Itu Terlalu Membahayakan Setelah Proses Penguburan Yang Sulit Itu Selesai Pak Ustad Membacakan Doa Orang Orang Pun Mengucap Alhamdulillah Dan Satu Persatu Meninggalkan Area Beguburan Baru Saja Tujuh Langkah Mereka Meninggalkan Kuburan Marjohan Tiba Terdengar Suara Ledakan Dari Arah Kuburan Marjohan Tiara Yang Saat Itu Baru Saja Membalikkan Tubuh Langsung Terpaku Ia Lalu Melangkah Dan Mendapati Kuburan Suaminya Berasap Sontak Semua Orang Yang Berada Disana Langsung Melangkah Ke Arah Kuburan Dan Menatap Kuburan Marjohan Yang Retak Dan Mengeluarkan Asap Astagfirullah Seru Seru Orang Orang Itu Secara Bersamaan Mereka Menatap Nanar Tak Ada Yang Berujak Semua Orang Larut Dalam Pikiran Masing Masing Tiara Hanya Mampu Menangis Dibantu Dengan Keluarganya Tiara Pun pulang Kembali Ke rumah Bersama Warga Yang Mengantarkan Jenazah Suaminya Kepergian Marjohan Menjadi Pelajaran Bagi Orang Orang Lain Yang Melihatnya Entah Apa Yang Terjadi Di Bawah Sana Orang Orang Hanya Melihat Kuburan Yang Retak Dan Juga Asap Tapi Tentu Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Sebenarnya Di Dalam Sana Tiara Merasa Langkahnya Semakin Berat Jika Bisa Ia Ingin Berada Di Samping Kuburan Suaminya Yang Sudah Terkubur Di Bawah Sana Serasa Separuh Nyawanya Melayang Kaki Serasa Tak Menampak Di Tanah Yang Ia Pijak Pikirannya Membumbung Bagaimana Ia Bisa Melalui Hari-hari Tanpa Suaminya Sabar Tiara Ini Mungkin Juga Sudah Menjadi Jalan Suamimu Terus Semangat Ya Tiara Ingat Anakmu Saudara Yang Saat Itu Membantu Menopang Tubuhnya Berusaha Untuk Menenangkan Hati Tiara Dan Yang Masih Terisak Aku Tak Tahu Harus Apa Kematian Mas Marjohan Membuatku Berspekulasi Buruk Tentangnya Sebenarnya Apa Yang Sudah Suamiku Lakukan Tiara Menghentikan Langkah Dan Menatap Sendu Saudaranya Yang Saat Itu Berada Di Sampingnya Sudah Doakan Yang Terbaik Untuk Suamimu Mudah-mudahan Dia Tenang Di Alamnya Dan Kamu Lanjutkanlah Hidupmu Jangan Buat Dirimu Berlarut Dalam Kesedihan Kamu Bisa Tiara Ingat Anakmu Tiara Terdiam Mendengar Perkataan Saudaranya Ia Ia Tersadar Bahwa Sejatinya Di Dunia Ini Ia Tidak Sendiri Wanita Beranak Satu Itu Mengelah Napas Dalam Dan Mengangguk Pelan Ia Pun Akhirnya Kembali Pulang Bersama Dengan Warga Lainya Berusaha Sekuat Tenaga Untuk Melupakan Pri Yang Saat Ini Sedang Berkecamuk Di Dalam Hatinya Ia Ingin Menapaki Hidup Dan Menatanya Kembali Bersama Anaknya Pelita Hidup Satu-satunya Yang Ia Punya Sementara Itu Di Tempat Lain Tono Yang Saat Itu Sedang Tertidur Pulas Tiba-tiba Tersentak Ia Seperti Mendengar Suara Teriakan Istrinya Laki-laki Bertubu Sedang Itu Mengercepkan Matanya Dan Menatap Kesamping Dimana Tadi Istrinya Tidur Di Sebelahnya Nung Nung Panggilnya Saat Mendapati Istrinya Sudah Tidak Ada Di Sampingnya Sontak Tono Langsung Bangki Dan Matanya Menatap Kesekitar Istrinya Memang Tidak Berada Di Ruangan Kamarnya Perasaan Yang Tiba-tiba Tidak Enak Merasa Ada Yang Tidak Beres Langsung Bergeser Ke Ujung Ranjang Dan Berdiri Tak Ingin Membuang Waktu Tono Pun Mencari Istrinya Keluar Dari Kamar Mencari Ke Ruang Keluarga Tidak Ada Dan Di Dapur Pun Tidak Ada Kamu Kemana Nung Ia Berujar Pada Dirinya Sendiri Frustasi Mencari Istrinya Yang Tak Kunjung Ia Temukan Apa Mungkin Ia Ke Toilet Ibu Serasa Mengangkat Kakinya Dan Melangkah Menuju Pintu Dapur Untuk Mencari Keberadaan Istrinya Di Luar Seperti Dugaannya Tadi Pintu Belakang Memang Tidak Terkunci Itu Semakin Membuatnya Yakin Jika Saat Itu Istrinya Tidak Berada Di Dalam Rumah Melainkan Di Luar Tono Menyurutkan Niatnya Untuk Keluar Rumah Saat Mendengar Suara Seperti Langkah Kaki Yang Diseret Ia Terpaku Meneguk Ludahnya Jantungnya Berdetak Lebih Kencang Dari Biasanya Pikirannya Membumbung Ke Udara Apakah Itu Makhluk Halus Atau Kenapa Kamu Berada Di Pintu Ton Ibu Mau Ke Belakang Ke Belat Pipis Tono Menghembuskan Nafas Selega Ia Lalu Membalikkan Tubuhnya Dan Mendapati Ibunya Sedang Menata Peran Nono Tidak Ada Di Kamar Bu Tono Khawatir Kalau Nono Kenapa Kenapa Ungkap Tono Ya Sudah Kalau Begitu Kita Cari Nono Sama Sama Mungkin Dia Lagi Ke Toilet Mudah Mudahan Nonong Tidak Kenapa Kenapa Kamu Jangan Banyak Pikiran Ibunya Lantas Menepuk Bau Tono Dan Mengajaknya Untuk Mencari Nonong Keluar Ibu Tidak Bawa Senter Tanya Tono Pada Ibunya Oh Iya Senter Tirak Nakas Itu Ibunya Menunjuk Lemari Berwarna Coklat Tono Mengangguk Dan Beralih Ke Arah Lemari Ia Memuka Lemari Itu Dan Tangannya Mulai Mencari Cari Dimana Keberadaan Senter Gak Ada Bu Lapertono Serahnya Melesatkan Pandangan Ke Arah Ibunya Mungkin Dibawa Sama Nonong Udah Pakai Lampu Templok Aja Ibunya Pun Lalu Melangkah Ke Arah Dinding Dimana Lampu Templok Itu Sedang Tergantung Ia Meraih Lampu Itu Dan Melangkah Menuju Rak Untuk Mengambil Kota Koset Koset Kayu Itu Mulai Mengeluarkan Api Dan Api Itu Menjadi Cahaya Penerang Di Lampu Templok Ayo Ton Kita Lihat Nunong Sama Sama Di Luar Pun Sepertinya Hari Sudah Mau Turun Hujan Angin Kencang Seru Ibunya Lampu Templok Ia Genggam Di Tangan Kiri Dan Bersiap Keluar Ton Mengangguk Dan Membuka Pintu Ia Menyibak Rambut Tonok Yang Lurus Sambil Berjalan Menuju Tawilat Yang Jaraknya Cukup Jauh Dari Rumah Mata Tonok Mengedar Kesekala Arah Mencari Keberadaan Istrinya Sesekali Mata Bulat Itu Menyipit Kala Angin Yang Cukup Kencang Menerpa Wajahnya Seketika Dadanya Bergemuruh Kencang Saat Matanya Tertumbu Pada Sebuah Objek Bu Coba Lihat Itu Itu Wanita Tua Itu Menoleh Ke Arah Telunjuk Tonok Dimana Ada Seberkas Cahaya Yang Keluar Dari Lampu Senter Yang Terongkok Di Tanah Tonok Berlari Begitu Saja Di Tengah Kegelapan Desir Angin Dan Kemerisik Dedaunan Tak Membuat Nyali Tonok Siut Meski Dingin Begitu Saja Membegap Tubuh Kurus Tak Menyurutkan Sedikit Langkah No No Tonok Langsung Menekuk Dua Kakinya Dan Meraih Bau Istrinya Yang Terbaring Di Tanah Nonong Berkali Kali Tonok Menepuk Wajah Pelan Istrinya Tapi Wanita Itu Tak Jua Merespon Ada Apa Dengan Nonong Ton Pengsan Tanya Ibunya Saat Ia Sudah Medekah Di Sisi Tonok Enjibu Tonok Bawa Masuk Dulu Ya Si Nonong Ya Allah Iya Ton Ayo Cepat Bawa Istri Memasuk Tonok Lalu Mengakat Istrinya Terkopoh Kopoh Membawa Tubuh Motok Itu Masuk Kedalam Rumah Tubuh Nonong Diletakkan Di Atas Ranjang Tapi Wanita Itu Tak Juga Sadar Nong Nong Sadar Nong Tonok Lalu Meniupkan Doa Di Atas Air Dan Memerjikan Air Itu Tepat Di Wajah Istrinya Dan Aku Aku Dimana Nonong Bermonolog Matanya Mengerja Perkali-kali Pandangannya Lalu Menyusur Sekitar Gelap Hanya Gelap Yang Begitu Bekat Yang Ia Rasakan Namun Tempat Itu Terdengar Sangat Berisik Nonong Nonong Membertajam Pendengarannya Tolong 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 Kami Nonong Mengangkat Tangannya Dan Menyentuh Dada Dimana Aku Sekarang Tanyanya Pada Diri Sendiri Sss Hawa Panas Tiba-tiba Menyergapnya Cahaya Merah Membuat Nonong Menyipitkan Matanya Perlahan Ia Membuka Mata Dan Mendapati Banyak Orang Yang Telanjang Dicampuk Dan Disiksa Darah Muncerat Dan Ceritangis Kesakitan Membahana Nonong Menatap Nanar Pemandangan Mengerikan Yang Tersaji Di Depan Matanya Tap Nonong Tercingkat Saat Ada Sesuatu Seperti Menyentuh Bahunya Nonong Berlahan Menggerakkan Kepalanya Dan Saat Itu Juga Matanya Membesar Tolong Selamatkan Kami Tolong Lestari Lirih Nonong Saat Mengetahui Wajah Wanita Yang Saat Itu Menyentuh Baunya Wanita Itu Tersenyum Ketir Bersama Seseorang Di sampingnya Yang Tidak Nonong Kenal Iya Aku Lestari Wanita Yang Tak Memakai Selembar Penang Pun itu Menatap Sedih Nonong Yang Terpaku Menatap Dua Orang Itu Tanpa Bergedip Sedikit Pun Aku Aku Dimana Kenapa Ada Kamu Bukankah Kamu sudah Meninggal Apa Aku Nonong Tak mampu lagi Meneruskan Kata-katanya Matanya Kembali Menatap Sekitar Saat Jeris Tangis Kembali Menggema Dan Membuatnya Ketakutan Iya Ini Duniaku Nonong Aku Disiksa Disini Tapi Aku Masih Ada Urusan Yang Belum Selesai Di Dunia Wanita Yang Tubuhnya Penuh Luka Campung Itu Menatap Nonong Iba Urusan Urusan Apa Bukankah Aku Sudah Meminta Maaf Tanya Nonong Dengan Tupu Yang Bergetar Wanita Itu Kembali Membuka Mulutnya Yang Disisi Kirinya Mengucur Darah Segar Karena Goresan Luka Nonong Kasian Melihatnya Begitupun Laki-laki Yang Disampingnya Yang Tampak Kesakitan Dan Selalu Memegangi Alat Kelamin Yang Membesar Dan Mengeluarkan Darah Tolong Sampaikan Permintaan Maafku Pada Suamiku Begitupun Laki-laki Disampingku Ini Kami Ingin Menjalani Masa Siksa Kami Yang Teramat Pedih Dengan Tenang Tolong Hanya Kamu Yang Bisa Membantu Kami Setelah Semua Usai Kami Akan Kembali Dan Tidak Akan Mengganggu Lagi Ujar Wanita Itu Menghibah Belum Lagi Nonong Menjawab Ia Seperti Mendengar Suara Suaminya Yang Memanggil Namanya Nonong Nonong Kembalilah Kamu Nonong Suamimu Sudah Memanggil Wanita Itu Lalu Mendorong Nonong Dengan Kuat Anehnya Nonong Nonong Tidak Merasakan Kesakitan Tubuh Nonong Terhempas Masuk Ke Lubang Yang Sangat Gelap Dan Sangat Dalam Teriak Nonong Lantang Ia Merasakan Ribuan Tangan Sempat Menyentuh Tubuhnya Tapi Tak Ada Satupun Yang Bisa Menggabainya Nonong Seperti Terjatuh Dalam Lubang Yang Sangat Dalam Gelap Dan Tidak Suara Tiba Tiba Nonong Merasakan Tetes Tetes Air Jatuh Di Kening Suara Suaminya Yang Memanggil Namanya Diselingi Isakan Tangis Membuat Nonong Mengerjapkan Matanya Wanita Bermata Bulat Itu Menatap Suaminya Dalam Dengan Wajah Bingung Nonong Pun Membuka Mulutnya Mas Mas Kamu Kenapa Tono Yang Sejak Tadi Menangis Disamik Istrinya Pun Mengangkat Wajahnya Nong Kamu Sadar Nong Laki-laki Itu Langsung Memeluk Tubuh Istrinya Begitu Sadar Jika Wanita Yang Sejak Tadi Ia Tangisi Telah Terbangun Dari Tidurnya Sadar Aku Astagfirullah Nonong Tiba-tiba Langsung Terduduk Dan Menatap Seluruh Tubuhnya Alhamdulillah Alhamdulillah Ucap Nonong Antusias Sambil Dengan Napas Ngos-ngosan Melihat Keanehan Sikap Nonong Ibunya Tono Yang Juga Berada Di Kamar Langsung Mendekat Nong Kamu Kenapa Nong Iya Nong Kamu Kenapa Tono Dan Ibunya Bergantian Bertanya Tiba-tiba Jendela Di Kamar Nonong Terempas Dan Terbuka Lebar Ibunya Tono Langsung Menatap Ke Arah Jendela Dan Kelopak Matanya Melebar Seketika Apa Yang Kamu Mau Bukankah Nonong Sudah Minta Maaf Pada Keluar Kamu Pegik Ibunya Tono Lantang Tono Menata Bingung Memindai Tatapan Antara Nonong Dan Juga Ibunya Nong Kamu Mau Kemana Tono Sempat Menarik Tangan Istrinya Tapi Wanita Itu Malah Menampik Tangannya Bu Dia Tidak Berniat Mengganggu Dia Hanya Ingin Meminta Tolong Padaku Nunong Mendekat Ke Arah Sumini Yang Saat Itu Matanya Menatap Lurus Ke Arah Jendela Yang Terbuka Lebar Tono Hanya Bisa Pengong Karena Ia Sama Sekali Tidak Bisa Melihat Apa Yang Ada Di Jendela Hanya Kosong Dan Kegelapan Di Mereka Kemari Karena Berniat Mengganggu Bantai Ibu Dengan Melesatkan Tatapan Tajam Ke Arah Nonong Tidak Bu Tadi Nonong Bermimpi Buruk Tapi Nonong Yakin Itu Adalah Permintaan Terakhir Mereka Izinkan Nonong Membantu Mereka Supaya Mereka Bisa Tenang Kembali Ke Alam Yang Seharusnya Nonong Berusaha Meyakinkan Sumini Nong Istighfar Mereka Hanya Berusaha Memperdaya Dirimu Nonong Hanya Tersenyum Simpul Rasa Takut Yang Selama Ini Berkejolak Di Dalam Dadanya Entah Kenapa Hilang Begitu Saja Nonong Begitu Semangat Untuk Membantu Kedua Makhluk Takasat Mata Yang Saat Itu Hanya Bisa Dilihat Oleh Nonong Dan Juga Sumini Mereka Hanya Ingin Minta Maaf Mereka Mengakui Kesalahan Yang Telah Mereka Berbuat Telah Membuat Sakit Hati Orang Orang Yang Telah Mencintai Mereka Dengan Tulus Dan Ikhlas Sumini Akhirnya Mengangguk Pelan Ia Kembali Melesatkan Pandangan Kearah Makhluk Yang Saat Itu Berada Tak Jauh Dari Jendela Kamar Yang Terbuka Kalau Kalian Memang Ingin Meminta Bantuan Nonong Pergilah Saat Ini Juga Aku Akan Mengizinkan Nonong Untuk Membantu Kalian Tapi Janji Setelah Nonong Membantu Kalian Pergilah Dengan Damai Dan Jangan Pernah Mengganggu Kehidupan Kami Lagi Sumini Berucap Dengan Suara Kemetar Seolah Mengerti Dengan Ucapan Sumini Angin Gencang Tiba-tiba Menterpa Wajah Orang Tua Itu Dan Kedua Makhluk Halos Itu Lenyap Begitu Saja Benerkan Bu Mereka Tidak Jahat Besok Nonong Akan Pergi Kerumah Lestari Ucap Nonong Sembari Menutup Jendela Dan Menguncinya Sumini Hanya Mengangguk Pelan Dan Berbalik Melangkah Keluar Dari Dalam Kamar Tono Yang Saat Itu Masih Terduduk Langsung Berdiri Melangkah Mendekati Nonong Yang Masih Beneran Kamu Gak Takut Nung Kamu Kan Orangnya Penakut Banget Kok Tiba Tiba Jadi Pemberani Seperti Itu Tanya Tono Sembari Merangkul Tubuh Istrinya Nonong Menoleh Dan Tersenyum Simpul Sepertinya Seseorang Sudah Membuat Aku Tersadar Mas Mulai Saat Ini Nonong Mau Menjadi Pemandi Jenazah Yang Amanah Dan Tidak Membicarakan Aib Mayit Pada Orang Tono Semakin Heran Dengan Ucapan Nonong Yang Tiba Tiba Seperti Buka Nonong Istrinya Siapakah Sebenarnya Orang Yang Dimaksud Nonong Yang Telah Menyadarkan Dirinya Hingga Timbul Dalam Hatinya Untuk Menjadi Pemandi Mayat Yang Baik Dan Amanah Bagaimanakah Kisah Selanjutnya Apa Yang Akan Terjadi Dengan Dua Arwah Yang Kini Telah Disiksa Dan Apakah Permintaan Maaf Mereka Akan Diterima Oleh Keluarga Mereka Temukan Jawabannya Pada Video Yang Akan Datang Dan Untuk Yang Baru Bergabung Silahkan Klik Tombol Subscribe Like Dan Juga Komen Nyalakan Nyalakan Juga Lonceng Notifikasi Agar Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari Kami Dan Bagi Yang Ingin Membacanya Secara Langsung Nanti Akan Saya Sertakan Linknya Di Kolom Deskripsi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Di Channel Briss Horror Warahmatullahi Wabarakatuh